Intro Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih Marilah kita memulai hari ini Dengan terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama Tuhan Marilah kita bernyanyi Tiada pernah ku ragukan Kasih setiamu ya Tuhan Setiap waktu dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan Meski langit tampak surat Awan gelap pun menghadap Hadapi badai lewati gelombang Tak pernah kau tinggalkan diriku Walau seribu rapa di sisiku Kau tetaplah Allah pengolongku Walau sepuluh ribu rapa di kananku Baikanku kuyang sebagai sesertaku Walau seribu rapa di sisiku Kau tetaplah Allah pengolongku Walau sepuluh ribu rebat di kananku Takkan kumpulnya sebab Yesus sertaku Mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur hari yang baru ini yang engkau berikan kepada kami Kami akan memulai setiap aktivitas kami namun terlebih dahulu kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu menjadi pelita bagi hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Saudara-saudara yang terkasih renungan bagi kita dari Yesaya 49 ayat 25 Sungguh beginilah firman Tuhan Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali Dan jarahan orang gagah dapat lolos Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu Saudara-saudara yang terkasih Allah mencipta langit dan bumi Dialah memilih bangsa Israel Sebagai umatnya Telah berjanji untuk tidak meninggalkannya Allah tahu Israel adalah bangsa yang lemah Tak berdaya, keras kepala dan kerap tidak taat kepadanya Pada zaman Nabi Yesaya, Israel juga mengandalkan bangsa Mesir Hingga kerajaan Babylonia menggempur dan menawannya sebagai budak Dalam kondisi frustasi, Israel malah menuduh Allah bertindak seperti seorang ibu yang meninggalkan bayi yang dikandungnya Namun Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menghibur dan meneguhkan janjinya Tuhan sendiri melawan para pahlawan yang gagah Untuk merebut kembali para tawanan Bahkan menghukum mereka yang menindas Israel Saudara-saudari yang terkasih Kitalah yang sering tidak taat kepada Tuhan Tetapi kita juga yang selalu beranggapan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita Kita sering tidak mengandalkan Tuhan dan tidak taat kepada firmannya Namun kita kerap kali mempertanyakan kehadirannya Semua ini dikarenakan manusia Naturnya adalah berdosa Sehingga kecenderungan untuk melawan Tuhan selalu muncul Untuk itu Saudara-saudariku yang terkasih Kita harus belajar mengoreksi diri atas kejadian yang terjadi dalam hidup kita Daripada berburu-buru Menganyalahkan Tuhan Kita perlu berpikir Dan merenung tentang kesalahan kita sendiri Marilah kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita penuh dosa Bersyukurlah kepadanya atas anugerahnya yang ajaib Dan indahnya yang selalu diberikan kepada kita Percayalah bahwa Tuhan akan selalu berdiri di depan kita Melawan orang-orang yang menindas umatnya Karena dialah juruselamat dan penebus kita Amin Kita berdua Ya Tuhan yang bertahata tinggi dalam kerajaan sorga Kami bersyukur Kami sering sekali menjauh darimu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.